Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar pemirsa silampari TV Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show up to date Berikan info terkini Dimana selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan Inspiratif dan juga edukatif Pemirsa silampari TV saat ini kita berada di penghujung tahun 2020 Dan menjelang Natal dan Tahun Baru tentu saja kebutuhan pangan dari masyarakat akan semakin meningkat Tapi sayangnya kita sebagai masyarakat sering abai dan juga tidak peduli tentang keamanan dari pangan yang kita gunakan Lalu seperti apa yang harus kita lakukan sebagai konsumen untuk menjadi konsumen yang cerdas Untuk itu up to date kali ini akan mengangkat tema tentang pengawasan keamanan pangan di Saranari Tel Modern menjelang Natal dan Tahun Baru Dan saat ini sudah hadir bersama saya dua orang narasumber spesial dimana narasumber yang pertama yaitu Bapak Haji Surya Dharma SEMSI Beliau merupakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubung Lingkau Halo Pak Surya apa kabar? Alhamdulillah sehat Sehat, terima kasih sudah hadir di up to date kali ini ya Pak ya Dan narasumber yang kedua yaitu Bapak Afdil Kurnia SSI Apoteker Beliau merupakan Kepala Lokal Pengawas Obat dan Makanan Kota Lubung Lingkau Halo apa kabar Pak Afdil? Alhamdulillah sehat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di up to date kali ini Pak Baiklah pemirsa up to date langsung saja kita membahas tema kali ini bersama dua orang narasumber kita Baik Pak Surya Pak Afdil Mungkin kita ke Pak Afdil dulu ya Dalam penanganan produk pangan sering terjadi kesalahan ini Pak Lalu kesalahan seperti apa yang sering terjadi dan contohnya bagaimana nih Pak? Baik terima kasih Pertama mungkin kami dari Lokapom Kota Lubung Lingkau mau menjelaskan dulu Kita harus paham dulu ada empat jenis pangan Ada empat jenis pangan jadi pertama itu pangan segar Ya seperti kita tahu ada sayur mayur, daging segar Ini pangan segar Kemudian ada dua adalah pangan siap saji Ini pangan siap saji ini seperti kita yang dijajan seperti ayam geprek, soto dan sebagainya Ini pangan yang diolah dan siap disajikan langsung pada waktu dipesan Yang ketiga adalah pangan olahan yang dikemas Nah yang keempat adalah pangan yang mengandung herbal Nah untuk pangan segar ini ini adalah yang akan kita bahas juga disini berserta pangan nanti pangan siap saji serta pangan olahan Ini tiga ini yang akan kita bahas nanti yang akan kita akan sampaikan nanti Nah terkait dengan pengolahan pangan yang sering terjadi kelalaian atau kesalahan yang tidak disadari oleh masyarakat Pertama bahwa pada waktu pangan saji kita lakukan pengolahan itu sering kita abai untuk memisahkan dengan pangan atau bahan bakunya Sehingga dalam waktu pengolahan kita harus bisa memisahkan mana bahan baku mana pangan yang sudah siap diolah Pangan yang sudah jadi agar apa? Agar pangan bahan segar ini, pangan bahan baku ini tidak mengkontaminasi pangan yang sudah kita olah Itu harus kita perhatikan Yang kedua bahwa pada waktu kita melakukan pengolahan Ibu-ibu sering kita pada waktu masak Menyelesaikan satu dulu kemudian pegang lagi bahan mentahnya kemudian buat lagi Sebaiknya pada proses pemasakan itu kita melakukan step yang jelas Pertama pada waktu kita menyentuh bahan mentah maka selesaikanlah seluruh proses pengolahan bahan mentah itu Kenapa? Karena bahan mentah ini tingkat cemarannya cukup tinggi Cemaran mikroba, cemaran fisik dan lainnya Nah selesai kita melakukan pengolahan bahan mentah baru kita masuk ke tahapan untuk proses pengolahan menjadi produk jadi Proses ini jangan bolak-balik supaya tidak terjadi nanti cemaran dari bahan mentah ini masuk ke produk yang akan kita olah Dan yang ketiga kadang-kadang ibu-ibu pada waktu proses masak ini menggunakan wadah atau tempat pirik Yang sebenarnya bekas dia meletakkan bahan mentah kemudian langsung dia pakai pada waktu produk jadinya Tanpa dilakukan pencucian dulu, tidak ada pembersihan dulu, hanya mungkin dilap biasa saja Padahal dilap biasa belum tentu menghilangkan cemaran mikroba dari bahan mentah yang sebelumnya dia taruh di situ Dan yang paling fatal adalah pada waktu kita melakukan proses pengolahan kita tidak melakukan proses pencucian tangan lebih dahulu Baik dengan sabun, dengan air bersih secara benar kemudian melakukan hand sanitizer dan sebagainya Akibatnya apa? Pada waktu kita memegang bahan mentah kita memindahkan kontaminan mikroba dan bahan-bahan lain yang berbahaya ke tangan kita Kalau kita tidak melakukan pencucian terlebih dahulu, pembersihan maka takutnya akan mencemari pada waktu proses pengolahan Nah ini yang paling utama yang sering terjadi pada ibu-ibu pada waktu proses penanganan pangan Jadi ini juga perlu diperhatikan kepada ibu-ibu khususnya ya Dari tadi Pak Abdul bilang ibu-ibu yang masak karena biasanya ibu-ibu nih, ibu rumah tangga yang masak Sekarang banyak juga loh Bapak-Bapak yang mungkin masak Bapak-Bapak juga banyak jadi chef gitu ya Jadi perlu diperhatikan step-step dari dalam mengolah makanan gitu ya Pak Jangan bolak-balik, bolak-balik, bingung sendiri nanti bakterinya juga bingung nih Pak Iya bakterinya juga bingung nanti Akhirnya nempel di mana-mana begitu ya Pak Nah berbicara tentang produk, tentu saja kita sering membeli produk di sualayan gitu ya Lalu apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh konsumen ketika akan berbelanja ke sualayan gitu? Baik, pertama bagi konsumen ya Pertama bagi konsumen pada waktu dia di sualayan Perhatikanlah apakah sualayan ini terjaga kebersihannya atau tidak ya Kalau sualayan ini, walaupun kita sering melakukan sidak, pemeriksaan rutin, kami, desperindak, dinas kesehatan dan sebagainya Tentu mungkin ada kelalain-kelalain yang mereka lakukan Nah ini konsumen harus cerdas untuk memperhatikan dan mereka punya hak untuk memberikan teguran Pertama adalah apakah sualayan itu menjaga kebersihannya atau tidak Kalau dia tidak menjaga kebersihannya, berarti lingkungannya bersiko untuk mengkontaminasi produk yang dia jual Produk pangan yang dia jual Yang kedua, apakah petugas atau pegawai yang mengolah pangan itu, itu menjaga kebersihannya juga atau tidak Dia pakai celmek atau tidak, dia pakai pakaian kerjanya dengan baik atau tidak Apakah dia peralatan yang dia gunakan, dia cuci sebelumnya, sebelum dia gunakan Ataukah dia mencuci tangan dengan bersih, itu harus diperhatikan Kalau pegawainya tidak dalam keadaan bersih, apalagi tidak dalam keadaan sehat Maka pasti berisiko pangan yang dia olah terkontaminasi dengan pangan Nah ini harus diperhatikan betul oleh ibu-ibu atau bapak-bapak lainnya yang akan pergi ke sualayan untuk belanja khususnya pangan olahan Karena di sualayan sekarang kan juga ada pangan siap saji atau pangan yang setengah jadi yang dijual di sualayan sekarang Perhatikanlah aspek-aspek tersebut dari sualayan apakah dia sudah melakukan proses itu dengan benar atau tidak Yang kedua, apakah dia pada waktu untuk pangan-pangan produk lainnya memajang produk pangannya dengan benar atau tidak Artinya apa? Produk pangan mentah harus dipajang terpisah dengan produk pangan yang sudah jadi, tidak boleh bercampur Karena kalau tercampur, itu yang saya sampaikan tadi, pangan mentah ini membawa cemaran mikroba atau cemaran lainnya yang mungkin bisa membahayakan produk lainnya Sehingga pangan mentah ini harus dipajang terpisah dengan produk pangan yang sudah jadi Nah itu yang harus diperhatikan, kemudian khususnya yang lain harus kita lihat adalah untuk produk-produk pangan segar Ini kita lihat apakah sualayan sudah menyediakan sarana penyimpanan yang benar dan layak atau tidak Artinya apa? Produk pangan segar ini sangat berisiko terjadi kontaminasi Biasanya itu sualayan menyediakan lemari pendingin, tempat khusus yang suhunya diatur Nah kalau ini tidak disediakan, takutnya karena ini kita tidak tahu sudah berapa lama produk itu disimpan di pajangan yang ada di sualayan tersebut Nah kalau memang tersedia, maka kita yakin bahwa pangan itu terjaga suhu penyimpanannya Karena suhu penyimpanan pada waktu di rak pajangan ini untuk pangan segar ini sangat berisiko sekali Untuk tumbuhnya mikroba kalau tidak dijaga suhu penyimpanan pada produk pangan tertentu Terutama pangan segar, kayak daging segar, sayur-manyur dan sebagainya Ini yang perlu diperhatikan Betul sekali, tentu saja tentang pangan segar ini memiliki batas waktu yang lebih cepat juga ya Pak Ya lebih cepat rusak tentunya kalau tidak diatur suhu penyimpanannya Berbicara tentang penyimpanan dan juga pemajangan produk gitu ya Pak ya Tadi Bapak sudah menginformasikan tentang penyimpanan dan pemajangan produk yang benar Apakah ada tambahan lagi Pak yang perlu diperhatikan oleh penjual, bisa dikatakan penjual, agar pangan tersebut aman? Ya baik, jadi pertama waktu pemajangan produk itu pelaku usaha atau pegawai-pegawai sualayan atau petugas sualayan itu Pertama dia harus memperhatikan dulu Untuk produk olahan yang sudah dikemas itu ada aturan suhu penyimpanan yang kadang-kadang oleh produsen sudah dicantumkan di kemasan Itu harus diperhatikan betul, ini suhu penyimpanan berapa diatur oleh produsen Karena nanti pada waktu dipajang dia harus ikuti aturan yang sudah ditetapkan produsen Karena produsen menjamin produk itu tahan sesuai suhu penyimpanan yang dia anjurkan di kemasannya Yang kedua untuk pangan segar terutama daging dan pangan produk sayur mayur ya Itu harus disimpan pada suhu tertentu ya Supaya keawetan ya kesegarannya terjamin Harus disediakan fasilitas penyimpanan suhunya ya kan Kemudian yang ketiga adalah untuk produk pangan segar itu tadi saya sampaikan harus disimpan terpisah dengan produk jadi Kalau seandainya memang tempatnya tidak memadai maka produk pangan segar itu diletakkan di bagian bawah rak Maka produk jadi diletakkan pada bagian atas sekali Agar tidak mengkontamaniasi produk-produk jadinya Itu kalau memang tempatnya sangat terbatas lagi Dan yang paling penting adalah untuk produk yang mengandung atau berasal dari bahan babi Atau mengandung unsur babi Maka kalau pangan olahan yang dikemas tentu nanti harus perhatikan apakah dia mencantumkan label itu tidak Untuk pangan segar misalnya daging babi dan sebagainya kan tidak dilarang sualayan menjual itu Karena beberapa konsumen atau beberapa orang yang memang pemuluh agamanya mengizinkan Yang mengkonsumsinya Maka boleh saja dimenjual tapi ada ketentuan Pertama untuk produk pangan yang mengandung babi Untuk pangan segar pengandung babi Maka tempat pengolahannya harus dipisah dengan produk pangan segar lainnya Tempat penyimpanannya juga harus terpisah dari produk pangan lainnya Petugas yang mengelolanya Yang mengurusnya Yang menyelayani pelanggannya untuk produk pangan yang mengandung babi juga harus tersendiri Tidak boleh bercampur aduk Tidak boleh satu orang memegang seluruhnya Bahaya juga itu Itu bahaya Karena itu sudah diatur dalam cara retail pangan yang baik Dalam cara retail pangan baik itu sudah diatur Kemudian untuk rak-rak pajangan Rak-rak pajangan juga untuk pangan yang mengandung babi juga harus tersendiri Terpisah dari yang lain dan diberikan keterangan Bahwa di rak ini Menjual produk mengandung babi atau unsur babi Kita ambil kasus kami sampaikan ini Hasil pengawasan di Badan POM di Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Pernah ribut viral waktu itu Ibu-ibu berjelbah beli produk suatu produk makanan ringan Sudah dikemas Dikemasannya itu sudah tercantum mengandung babi Tetapi oleh sualayan tidak dipajang tersendiri Jadi petugas sualayan waktu menjual juga tidak menjelaskan Tidak menjelaskan Bu ini kan sudah tahu yang beli kan pakai jilbab nih Ini makanan mengandung babi Apakah ibu sengaja beli atau ibu beli untuk orang lain Harusnya dia tanyakan dulu Nah ini petugas sualayan harus hati-hati nih Untuk produk yang mengandung babi Karena memang mungkin mayoritas di daerah kita Mungkin mayoritas muslim itu lebih hati-hati lagi Untuk mengingatkan konsumen Kemudian menjaga agar pajangan itu diberikan informasi yang jelas Karena pada waktu kasus di BIMA itu viral sekali Itu sualayan sampai dituntut itu Karena tidak memisahkan Sementara di cara retail pangan yang baik Yang dikeluarkan oleh peraturannya oleh kepala badan POM Itu jelas disebutkan Bahwa pangan mengandung babi harus disimpan di pajang terpisah Pada waktu penjualan dijelaskan ke konsumen Supaya konsumen paham apa yang dia beli Kadang-kadang konsumen ini karena buru-buru tidak baca Maka petugas sualayan harus mengingatkan Dan ini menjadi suatu kewajiban juga nih Pak ya Bukan hanya perlu diperhatikan Tapi menjadi kewajiban juga nih Buat produsen yang menjual daging babi Sampai konsumen dirugikan Oke terima kasih Pak Adil Dan selanjutnya kita ke Pak Surya Pak Surya Konsumen tentu saja memiliki perlindungan Dan yang melindungi konsumen Pemerintah Lalu seperti apa sih Kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah Terhadap konsumen Bapak Bisa dijelaskan Tapi mohon maaf Pak Kita pending dulu ini jawabannya Kita rehat sejenak begitu ya Pak ya Pemirsa up to date Tetaplah bersama kami Kami akan segera kembali setelah jeda Berikut ini Terima kasih Anda masih bersama up to date Berikan info terkini Dan masih bersama dua orang narasumber spesial kita Yaitu Bapak Haji Surya Dharma SE MSI Beliau merupakan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Luklinggau Dan juga narasumber yang kedua Yaitu Bapak Afdil Kurnia SSI Apoteker Beliau merupakan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Luklinggau Baik Kita lanjutkan lagi nih Pak Surya Bagaimana dengan kepastian hukum Yang diberikan oleh pemerintah Untuk konsumen nih Pak Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang dan selamat jatuh Untuk kita semua Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Luklinggau Salah satu Dinas yang merupakan perpanjangan tangan dari pusat Dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Bahwa dalam rangka melindungi masyarakat Terhadap barang-barang berbahaya Kita tentu ada undang-undang Kelindungan konsumen Jadi kepastian hukum Untuk melindungi masyarakat Dari ancaman barang-barang berbahaya Atau zat yang berbahaya lainnya Yaitu yang pertama itu Ada undang-undang Yang namanya undang-undang Perlindungan konsumen Perlindungan konsumen Itu tahun Tahun 1999 Nomor 8 Kemudian ada juga kita Undang-undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Kemudian ada juga tentang Undang-undang kesehatan Nomor 36 tahun 2019 Artinya dari tiga macam Undang-undang itu Inilah yang merupakan Protect Untuk masyarakat kita Supaya masyarakat kita nih Dilindungi oleh undang-undang Sebagaimana kita ketahui bahwa Khususnya di kota Lebulinggau ini Ini merupakan kota Peredaran barang-barang berbahaya itu Sangat tinggi Betul Karena kita kota transit Karena kita kota transit Dan juga Keluar masuknya barang ini Kadang-kadang Ada yang Tidak terpantau oleh Baik lembaga Balai POM Aupun dari Dinas Perlindungan dan Perdagangan Kota Lebulinggau Inilah Ketiga Undang-undang ini Yang merupakan Alat Untuk melindungi masyarakat Dari Kerugian yang dialami oleh Masyarakat Kota Lebulinggau Terutama Yang menggunakan Bahan-bahan berbahaya Seperti Permalim Borak Dan lain sebagainya Berarti memang sudah jelas ya Pak Ada perlindungan hukum Dari pemerintah Sehingga Konsumen Menjadi lebih aman Dan juga banyak Kejadian kita di Lubulinggau Terutama di Beberapa pasar kita Seperti di Bukit Sula Pak Abdel Kami selalu berkoordinasi Dengan Balai POM Atau Lokap POM Yang ada di Lubulinggau Banyak kita ini Yang menjual Produk Seperti Tahu Oke Yang mengandung Formalim Nah inilah yang kami selalu Melakukan Monitoring Melakukan pengawasan Selalu sedang Bahkan sampai Dituntut ke pengadilan Oke Sampai terjadi begitu ya Tapi inilah Salah satu alat Yang kita gunakan Yaitu undang-undang Pelindungan Konsumen Maupun undang-undang pangan Dan undang-undang Tentang Kesehatan Oh itu Nah berbicara tentang Hukum Kita sudah Jelas ada tiga Hukum yang sudah Menjadi pegangan kita Untuk melindungi konsumen Lalu Kadang konsumen ini Bingung nih Pak Mendapatkan Kejadian Temuan tentang Keamanan pangan Tapi bingung Mau kemana nih Melaporkannya Apakah ada Lembaga-lembaga Tentu yang Berasal dari pemerintah Untuk konsumen Begitu ya Pak Ya Terhadap masyarakat Yang mengalami Kerugian Ya Atau dikecewakan oleh Pedagang Terhadap produk-produk Yang tidak seharusnya Dikonsumsi Ada wadah Atau sarana Bagi masyarakat Untuk melakukan Pengaduan Pengaduan Karena pemerintah Dari pusat Sampai ke daerah Itu ada namanya Badan pelindungan Konsumen Kalau di pusat itu Ada namanya Badan pelindungan Konsumen Oke Tapi kita di Kota Lubulinggao nih Dari tahun 2012 Itu sudah terbentuk Badan penyelesaian Sengketa Konsumen LPSK BPSK Itu Berdasarkan Keputusan Presiden Melalui Kementerian Perdagangan Kemudian Personirnya itu Dilantik Oleh Gubernur Sumatera Selatan Mereka Bertugas Di wilayah Kota Lubulinggao Artinya Bagi Masyarakat Khususnya Ibu-ibu Yang Merasa dirugikan Oleh Produsen Atau oleh Pihak Yang menjual Produk-produk Silahkan mengadu ke BPSK Karena kita Dalam Satu bulan itu Hampir 30 sampai 40 pengaduan Wow Lumayan banyak juga ya Di Lubulinggao ini Bahkan Secara Umum Seperti pengaduan-pengaduan Masalah Painan Banyak juga itu Mereka dirugikan Termasuk juga Mereka Mereka main konsumsi Tadi Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Bale Pong Tadi Ada pedagang-pedagang kita Yang curang Menggabungkan Daging yang tidak layak Dikonsumsi Itu Silahkan Bapak Ibu Mengandungkan ke BPSK Yang berada di Dinas Perindusen Dan pedagang Kota Lubulinggao Silahkan itu Itu sudah Informatif sekali Buat pemirsa di rumah Jadi jangan takut lagi nih Kalau ada teman-temuan Karena Itu bukan hanya Merugikan diri kita sendiri Dan bukan bermanfaat Untuk kita sendiri Tapi bermanfaat Untuk masyarakat Banyak begitu Pak Kalau segera ditangani Lalu Berbicara tentang Hak dan kewajiban konsumen Bisa dijelaskan nih Pak Apa sih Hak dan kewajiban Dari konsumen Benar Bahwa Antara produksen Dan konsumen Tentu Masing-masing Ada hak dan kewajiban Oke Ini diatur Di undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Di antaranya itu Hak konsumen Yang pertama Konsumen itu Harus Nyaman Nyaman dulu Untuk memperoleh Atau membeli produk-produk Yang diperjual belikan Itu hak konsumen Kenyamanan terlebih Kenyamanan Itu harus Mereka Perhatikan Kenyamanan Karena konsumen juga Harus cerdas Ini Pak ambil Karena Konsumen itu Kalau kita berbelanja Di supermarket Di sualayan Atau di pasar Itu harus memperhatikan dulu Makanya ada Apa namanya itu Baca dulu Sebelum membeli Teriti dulu Sebelum membeli Itu merupakan Himbawan Dari Pemerintah Supaya konsumen ini Hati-hati Dalam berbelanja Kemudian konsumen juga Harus jeli Membeli barang-barang tadi Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Balai Pong tadi Seperti Bahan baku yang mengandung babi Nah bahan baku yang mengandung babi itu Harus Tempatnya tersendiri Tidak boleh Digabung dengan produk-produk lain Termasuk juga barang-barang yang sudah Expire Itu harus Pihak sualayan Maupun pihak supermarket Harus sudah menari Barang-barang tersebut Itu harus Hak konsumen itu harus Tahu oleh produsen Kemudian Kalau tadi hak konsumen Tentu ada kewajiban konsumen juga Jangan minta hak aja ya Pak Jangan minta hak juga Kewajiban konsumen Oke Kewajiban konsumen itu Harus mengikuti upaya hukum Mengikuti upaya Hukum Dalam rangka Penyelesaian Perlindungan konsumen tadi Kalau seandainya ada yang Dirugikan Baik konsumen Maupun produsen saling lapor Itu harus Mereka Mengikuti Aturan-aturan tersebut Kemudian Dia juga harus Beritikat baik Betul Jangan kita mencari-cari kesalahan Cari solusi Cari solusi yang terbaik Supaya antara produsen Dan konsumen itu Jangan sampai dirugikan Sama-sama dirugikan Makanya itu ada tadi Namanya badan penyelesaian Sengketa konsumen Jadi kita mencari Win-win solusi Mencari yang terbaik Bagi kedua belah pihak tadi Itu Oke Nah jadi kita sudah tahu nih Hak dan kewajiban kita Sebagai konsumen Sehingga kita bisa menjadi Konsumen yang cerdas Begitu ya Pak Oke terima kasih Pak Surya Dan kita kembali ke Pak Afdil Pak Afdil Apakah ada cara-cara Dalam memilih produk yang baik Begitu Sehingga Penonton setelah ini Bisa lebih aware Lebih sadar tentang keamanan pangan Begitu Baik Tadi Pak Surya sudah menyampaikan Salah satunya Pada waktu Hak Konsumen tadi Konsumen harus cerdas Baca dulu sebelum membeli Termasuk juga Badan POM juga menghimbau Seperti itu Konsumen harus cerdas Dalam hal ini ada Program badan POM Namanya Cek-klik Cek-K-L-I-K Cek-klik Jadi ada 4 hal yang harus Diperhatikan oleh konsumen K-L-I-K Cek-klik Yang K pertama itu adalah Cek kemasan Jadi konsumen Harus Memperhatikan kemasan Sebelum membeli produk tersebut Apakah kemasannya masih Baik atau tidak Karena kemasan Kalau sudah rusak Atau sudah mulai cacat Penyok dan sebagainya Maka hindari untuk dibeli Ini atur sebenarnya Karena kadang ada ibu-ibu Ini diskon Ini barang diskon Tertipu dengan diskon Diskon penyok dikit Rusak dikit Gak apa-apa Tapi untuk produk pangan Dan produk lainnya Tertentu Rusak ini berisiko Masuknya cemaran mikroba Kedalamnya Kalau untuk produk kaleng Misalnya dia menggembung Ada kalengnya Menggelendung Istilah orang ya Menggembung Berarti di dalam kaleng tersebut Sudah terjadi Reaksi kimia Karena adanya mikroba Sehingga muncul gas Nah ini harus dihindari Nah kalau penyok bagaimana Penyok seperti juga Untuk produk kaleng tertentu itu Itu harus sangat-sangat steril Isinya Sehingga kalau rusak sedikit Ditakutkan ada cemaran mikroba Yang masuk Ini makanya harus cek kemasan dulu Perhatikan Yang kedua L Ya kan Nah L-nya ini Lihat label Perhatikan labelnya Perhatikan label yang tertera Di kemasan Apakah di label ini Ada instruksi khusus gak Seperti yang saya sampaikan tadi Misalnya di label Di instruksikan Simpanlah pada suhu Sekian produk ini Karena produk-produk tertentu Harus disimpan pada suhu tertentu juga Itu jaminan produsen Untuk keawetan produknya Kalau tidak diikuti Jangan salahkan produsen Kalau produknya cepat rusak Misalnya produsen menyatakan Simpanlah pada suhu Di bawah 5 derja celcius Tahu-tahu disimpan di luar kulkas Ya produknya cepat rusak dong Karena sudah di instruksikan Itu bukan salah produsen Bukan salah produsennya lagi Nah yang ketiga adalah Lihat Apakah ada izin edarnya atau tidak Dari badan POM Kalau ada izin edarnya Produk pangan ini dari badan POM Maka berarti produk itu dijamin Mutu dan keamanannya Oleh badan POM Tapi kalau tidak ada izin edarnya Maka tidak ada jaminan Maka belilah produk pangan olahan Yang ada izin edarnya Kecuali untuk produk pangan segar Tentu tidak ada izin edar Ini KLIK K yang terakhir ini Ini yang paling penting sekali Lihatlah Apakah masa simpan Atau masa kadar luarsanya Masih berlaku Kalau sudah lewat Masa kadar luarsanya Jangan dibeli lagi Nah ini Walaupun diskon ya Pak Walaupun diskon Ya kan Kemudian Ada yang terakhir itu Tinggal satu hari lagi loh Masa kadar luarsanya Produsennya marah-marah Sama yang jual Nah ini produsen salah Tidak Petugas sualainnya Ini toko sualain Salah atau tidak Menjual sesuatu Yang masa kedua dasarnya Tinggal satu hari lagi Ya kan Mereka enggak salah Tergantung konsumennya Mau beli apa tidak Ya kan Tetapi sualain atau toko Wajib mengingatkan konsumen Ini tinggal satu hari lagi loh Bapak Ibu Mau tetap beli atau tidak Ya kan Kalau tidak Jangan dipaksakan Tapi jangan tidak diingatkan Kalau kadar luarsanya Tinggal sedikit lagi Tetap harus diingatkan Jadi ini KLIK Yang harus dibuat Demani oleh pembeli Pada waktu akan membeli produk tertentu Terutama pangan Oke Nah Dengan menjadi konsumen yang klik Kita bisa menjadi Manusia yang lebih sehat Begitu ya Pak Amin Insya Allah Pak Surya Dan juga Pak Afdil Sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas Tapi kita rehat kembali nih Pak Siap Oke kita akan Ngobrol lagi setelah jeda ya Pak Baik Pemirsa up to date Tetaplah bersama kami Kami akan segera kembali setelah jeda Berikut ini Terima kasih Anda masih bersama up to date Berikan info terkini Masih bersama saya Albu Kolbin Dan dua orang narasumber kita Yaitu Bapak Haji Surya Dharma SE MSI Beliau merupakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau Dan juga narasumber yang kedua Yaitu Bapak Afdil Kurnia SSI Apoteker Beliau merupakan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Lubuk Linggau Pak Surya Pak Afdil Ini gak terasa nih Udah di segmen ketiga Kita lanjutkan Ke pembahasan tentang tema kali ini Yaitu pengawasan keamanan pangan Di sarana retail modern Menjelang natal dan tahun baru Kita ke Pak Afdil kembali Konsumen sudah membeli Dengan menerapkan klik Yang sudah disebutkan oleh Pak Afdil Lalu pada saat sampai rumah Apa nih yang harus dilakukan oleh konsumen Dalam melakukan penyimpanan pangan Sehingga tetap aman Baik, terima kasih Nah ini yang sering Kadang-kadang ibu-ibu Berdasarkan kebiasaan Setelah berbelanja Sampai di rumah Capek istirahat Taruh dulu barangnya Tapi tidak melihat lagi Apakah barang itu Ada perlu segera disimpan Pada kondisi suhu tertentu Nah ini harus diperhatikan oleh ibu-ibu Maupun bapak-bapak Pada waktu kita melakukan Pembelian produk makanan Tadi kita harus memperhatikan Suhu penyimpanan Begitu ada suhu penyimpanan Yang cukup ekstrim Misalnya suhu dingin Misalnya ya Apalagi suhu beku Maka harus segera disimpan Di dalam lemari pendingin Sesuai dengan Syarat penyimpanan Yang mereka Cantumkan Atau beberapa produk segar Yang tidak mencantumkan Syarat penyimpanan Maka kami beri petunjuk Pertama untuk produk-produk Pangan segar Seperti daging Daging segar Sayur mayur Maka harus disimpan Pada suhu di bawah 5 derajat Celcius Terutama untuk sayur Sebelum disimpan Tentu dibungkus dulu Dibungkus dulu Supaya nanti Di dalam kulkas Tidak mengkontaminasi Produk lainnya Dibungkus Setelah dibungkus Dengan baik Baru disimpan pada suhu Di bawah 5 derajat Celcius Untuk produk sayur Kemudian untuk produk daging Bisa saja disimpan Pada suhu di bawah 5 Tetapi ingat Untuk daging segar Atau ikan segar Suhu di bawah 5 ini Ini Hanya bisa mempertahankan Kondisi baik Daging atau Ikan segar ini Hanya selama 2 hari Tapi Kalau kita simpan Pada suhu beku Atau di bawah 0 derajat Celcius Atau sampai suhu minus Suhu beku itu Maka daging bisa pertahan Sampai 10 hari Untuk dalam kondisi baiknya Walaupun kadang-kadang Ibu-ibu di rumah ini Kadang Ayam bekunya Kadang kan bisa Berbulan itu ya Walaupun mungkin Dari segi bentuk Tidak terjadi perubahan Tetapi sebenarnya Bisa saja Terjadi perubahan Dari rasa Aroma dan sebagainya Tapi kita tidak sarankan Untuk sampai lebih Dari 10 hari Produk daging Atau ikan beku Kami sarankan Kalau disimpan pada suhu beku Hanya sampai 10 hari Untuk penyimpanan Termasuk juga telur Nah ini telur sering Jangan dicuci dulu telurnya Masuk aja ke dalam kulkas Katanya kan Ini sangat salah sekali Kalau kita mau masukkan telur Ke dalam kulkas Walaupun telur bisa saja Disimpan di luar kulkas Pada suhu ruang Tidak ada masalah Tapi memang tidak Jangan dicuci dulu Kan gitu Kalaupun dicuci boleh Boleh Asal dikeringkan segera Oh begitu Asal dikeringkan segera Ya kan Tidak perlu pula Cuci pakai sabun Tidak perlu Karena ada lapisan tertentu Di telur yang melindungi telur itu Cukup Dicuci biasa Kemudian dikeringkan Silahkan disimpan di suhu ruang biasa Tetapi daya simpannya tidak lama Untuk telur Paling cuma tahannya 7 hari Kalau di luar ruangan Ya kan Di luar Di luar kulkas gitu Di suhu ruang gitu Tapi kalau disimpan di dalam kulkas Wajib untuk dicuci terlebih dahulu Wajib dicuci terlebih dahulu Sampai bersih dan kering Kemudian dibungkus Dengan baik Masukkan dan disimpan di dalam rak Di dalam kulkas Jangan di rak-rak pintu kulkas Nah ini salah Kulkas ini yang salah nih Kulkas ini mendesain di rak-raknya itu Ada tempat telur Padahal di pintu kulkas itu Suhunya tidak mencapai 5 derajat celcius Suhu penyimpanan telur yang baik Itu harus di bawah 5 derajat celcius Kita Kalau orang-orang pangan Ahli pangan itu menyebutkan Suhu yang berbahaya itu Dari suhu 5 sampai 60 Itu namanya danger zone Suhu yang berbahaya Karena suhu 5 sampai 60 Itu adalah suhu berkembang biak Dengan baiknya mikroba Jadi simpanlah produk pangan kita Di suhu di bawah 5 Atau di atas 60 Oh begitu Ya Jadi kalau kita menyimpan produk kita Di bawah 5 Atau di atas 60 Itu keawetan produk lebih terjamin Nah itu termasuk telur tadi Jangan menyimpan di pintu Karena walaupun disediakan oleh kulkasnya Itu sebenarnya tidak baik Karena suhu itu Karena kulkas dibuka Suhunya naik Tidak tercapai lagi di bawah 5 Ini untuk produk telur Yang kedua kadang-kadang Ibu-ibu tolong perhatikan Walaupun hal sepilih Pada waktu kita menyimpan telur Misalnya Taruhlah Kita disediakan Kayak karton itu ya Yang tempat telur itu Kalau kita simpan di suhu ruang biasa Kita Sediakanlah tempat itu Karena apa Menaruh telur itu pun Oleh ahli pangan Ya Oleh ahli pangan Itu sangat diperhatikan Bagian runcing dari telur itu Usahakan bagiannya di bawah Oh begitu Sedangkan yang lonjongnya Itu bagian atas Kenapa? Karena menurut Pahal ahli pangan Bagian atas itu ada rongga udara Di dalam telur itu Itu tetap diusahakan di bagian atas Kalau dibalik Maka ada tekanan ke bagian rongga udara Karena rongga udara ini Yang menahan Telur itu tetap terjamin Di dalam itu tetap awet Nah usahakan bagian runcingnya ke bawah Bagian bulatnya yang lonjong itu Bagiannya ke atas Itu kata ahli pangan Kata ahli pangan Kalau kita mau menyimpan di tempat Yang memang sudah ada rak-rak khususnya Nah kemudian untuk produk-produk lainnya Produk beku Yang paling sering ibu-ibu lakukan adalah Membeli daging ayam Daging tertentu Jumlahnya gelondongan Satu kilo Satu ekor Biar lebih lama Pada waktu dimasak Tapi tidak dipakai seluruhnya Pertahap Mungkin dia di rumah Cuma tinggal berempat Pak Surya mungkin Cuma tinggal berdua Anak-anak sudah merantau semua Begitu sekali masak Cuma butuh Dua atau tiga potong saja Diambil Tapi waktu diambil Itu kan dilumarkan semua Betul Ya kan Diambillah sebagian Kemudian dimasukkan kulkas lagi Produk beku Tidak boleh keluar masuk kulkas Nah itu ingat Produk beku Tidak boleh keluar masuk kulkas Karena apa? Mikroba itu di dalam kulkas Dia dalam keadaan Diam Tidak berkembang Bukan mati Begitu kita keluarkan dari kulkas Dia mencapai suhu biasa Dia hidup lagi Dan berkembang Membelah diri secara cepat Dalam waktu sekian menit Dia bisa puluhan membelah diri Ya kan Maka Kalau kita mau produk beku Simpanlah sesuai kebutuhan Untuk sekali masak Karena tidak disarankan Tidak dibolehkan Produk beku Setelah dicairkan Dimasukkan lagi ke kulkas Karena akan menambah jumlah mikroba Yang ada di dalamnya Pada waktu kita beli produk segar itu Dia sudah ada mikroba Jumlahnya masih sedikit Ya kan Kita masukkan ke kulkas Dia beku Dia berhenti Membelah diri Keadaannya diam Ya kan Begitu kita keluarkan Dia membelah diri menjadi banyak Kemudian kita bekukan lagi Jumlahnya akan sudah banyak Di dalam buka Nah ini tidak boleh Pada jumlah tertentu Akan menimbulkan keracunan Kemudian untuk produk-produk Ikan tongkol Bapak Ibu sering ikan tongkol ini Dibiarkan terakhir Karena bau katanya Nanti mencemari produk yang lain Sehingga diolah paling terakhir Ikan tongkol kadang-kadang Oke Ikan tongkol Ikan segar ya Ikan tongkol ikan segar itu Harus segera diolah Harus segera Karena ikan tongkol itu Kalau terlambat diolah Dia akan memproduksi histamin Histamin itu muncul Karena ada Suatu mikroba Yang akan Mengakibatkan Enzim di dalam ikan itu Menimbulkan Histamin di dalamnya Histamin ini menimbulkan Efek keracunan Bagi orang yang mengonsumsi Semakin lama diolah Histaminnya semakin banyak Di dalam ikan tongkol itu Dan ini penyebab Orang keracunan ikan tongkol Banyak sekali Banyak sekali Maka kalau ada ikan tongkol Atau produk ikan lainnya Dahulukan untuk segera diolah Ya kan Atau produk-produk yang cepat rusak Segera dahulukan untuk diolah Atau segera dahulukan Untuk disimpan Di dalam kulkas Jangan lama-lama Dan satu lagi Setelah disimpan Jangan bolak-balik Jangan bolak-balik Dia bukan anak sekolahan Yang keluar masuk Sekali dia keluar Gak ada cerita Dia masuk lagi Itu prinsipnya untuk Produk buku Jadi juga Himbawan kepada Ibu-ibu terutama Pada saat ke pasar Membeli Bahan pangan Sesuaikanlah Dengan keadaan rumah Jangan Ah nanti biar Seminggu gak ke pasar Wah itu bahaya juga Bahaya juga Mikrobakternya juga banyak Makin banyak Oke Terima kasih Pak Abdil Dan kita Kembali ke Pak Surian Pak Surian Kita sudah berbicara Tentang hak dan kewajiban Dari konsumen Lalu jika ada hak Kita sebagai konsumen Tidak dapat terpenuhi Dengan baik Apa yang bisa kita lakukan Untuk tetap mendapatkan Hak perlindungan konsumen Silah Terima kasih Jadi Bapak Ibu Kalau seandainya Hak kita tidak dapat Terlindungi Silahkan mengadu Ke Dinas Perindusan Perdagangan Kota Lebuk Linggaon Jalanan Kelatik Nomor 10 Kota Lebuk Linggaon Artinya nanti Ada bidang pengawasan Kita Pak Untuk melaksanakan Atau menjalankan Undang-undang Perindangan konsumen Tadi Akan kita terapkan Undang-undang Perindangan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tadi Itu yang pertama Kemudian kita juga Ada membentuk Tadi Membentuk lembaga Kita memfasilitasi Antara produsen Dan konsumen Antara penjual Dan pembeli Kita memfasilitasi Yang namanya Itu badan Penyelesaian Sekretar Jadi masing-masing Produsen Produsen Konsumen Itu akan kita undang Kita cari titik temunya Dimana persoalan Yang sebenarnya Nanti kita akan Sidangkan mereka itu Sampai Benar-benar Itu selesai Di Pecahkan masalahnya Kita carikan solusi Yang terbaik Supaya Baik produsen Maupun konsumen Itu Sama-sama Mengetahui Dimana letak Kesalahan Yang masing-masing Dan sama-sama Tidak merasa dirugikan Dan sama-sama Tidak merasa dirugikan Seandainya nanti Kalau memang Produsen itu Menugikan Konsumen Itu bisa kita Denakan Sanksi Apakah dia Nanti akan Memberikan Berupa Insentif Kepada Konsumen Apa yang dirugikan Oleh Produsen Itu akan Kita berikan Sanksinya Ada juga Konsumen Ini Memang Kadang-kadang Mencari Kesempatan Mencari Kesalahan Dari Pada Produsen Seperti Apa yang Disampaikan Kepala Balepom Tadi Kita ambil Contoh Kadang-kadang Ada Pelayan Suatu Toko Atau Supermarket Barang-barang Itu Sudah hari Terakhir Expire Masih Dibeli Kemudian Besok Dia Komplain Ke Toko Yang Berbelanja Hanya Toko Tadi Bilang Pak Ini Sudah Expire Kenapa Kamu Masih Beli Sudah Deringati Karena Tidak Ada Jalan Temunya Tadi Tidak Bisa Menyelesaikan Nah Mereka Si Konsumen Tadi Mengadu Ke Dinas Perintus Perdagangan Kemudian Ke BPSK Nah Disitulah Nanti Kita Tahu Dimana Kesalahan Ditemunya Dimana Artinya Itu Sudah Tahu Bahwa Produk Sudah Expire Kok Masih Dibeli Karena Si Konsumen Tadi Memang Untuk Mencari Kesalahan Atau Kelemahan Daripada Produsen Tadi Memanfaatkan Tidak Itulah Makanya Nanti Kita Cari Apa Permasalahan Yang Diperoleh Oleh Konsumen Walaupun Yang Oleh Produsen Maka Akan Kita Selesaikan Alhamdulillah Selama Ini Hampir 99% Selesai Semua Terselesaikan Secara Baik Baik Ya Jadi Silahkan Nanti Bapak Ibu Yang Ingin Mengadu Apa Dirugikan Baik Produsen Dirugikan Maupun Konsumen Dirugikan Silahkan Mengadu Ke Linas Perindustrian Ketol Ulinggau Dari Jam 7.30 Sampai Jam 16.00 Maupun Ke Badan Penyelesaian Sekretak Konsumen Yang Berada Juga Di Dinas Pemirsa Pendangan Petol Penyel Jadi Di Up to Date Kali Ini Semua Sudah Jelas Dan Lengkap Informatif Sekali Yang Berhubungan Dengan Keamanan Pangan Semoga Ini Sangat Bermanfaat Untuk Pemirsa Di Rumah Sebenarnya Masih Banyak Sekali Pak Pemirsa Pemirsa Hal Yang Kita Bisa Bahas Dan Informasikan Ke Pemirsa Tapi Waktu Juga Yang Memisahkan Kita Lalu Terakhir Apa Himbauan Dan Harapan Dari Pak Surya Dan Pak Afdil Pada Masyarakat Bisa Dimulai Dari Pak Surya Terlebih Dahulu Himbauan Dan Harapan Kepada Masyarakat Jadi Kami Mewakili Pemerintah Kota Lembuk Linggau Diner Perindustrian Dan Beragian Kota Lembuk Linggau Menghimbau Kepada Bapak Ibu Terutama Konsumen Sebelum Membeli Telitilah Dahulu Baca Dulu Apakah Produk-produk Tersebut Layak Dikonsumsi Atau Tidak Kemudian Bapak Ibu Jangan Terpengaruh Oleh Diskon Besar-besaran Kita Lihat Dulu Produk Silahkan Berbelanja Apalagi Ini Menjelang Natal Dantun Baru Berbelanjalah Sesuai Dengan Kebutuhan Jangan Berbelanja Terlalu Berlebihan Karena Ini Akan Merugikan Bapak Ibu Selaku Konsumen Terima Kasih Pak Surya Dan Selanjutnya Pak Afdil Baik Pertama Bahwa Kami Menghimbau Untuk Produsen Pelaku Usaha Pedagang Soalayan Dan Sebagainya Ingatlah Utamakan Keamanan Dan Yang kedua Mutu Terhadap produk Yang diperjual Belikan Terhadap Konsumen Karena Ini Tanggung Jawab Anda Semua Jika Anda Melakukan Kelalaian Dengan Sengaja Melakukan Kesalahan Dengan Sengaja Bukan Hanya Tadi Undang-undangnya Disebutkan Tadi Maka Itu ada Unsur Pidana Disitu Yang Bisa Dituntut Secara Hukum Kalau Dilakukan Dengan Sengaja Menjual Produk Pangan Yang Tidak Terjamin Keamanan Dan Mutuhnya Itu Ada Unsur Pidan Jadi Tolong Berhati-hati Sekali Dalam Melakukan Penjualan Untuk Konsumen Khususnya Pangan Olahan Yang Kedua Untuk Konsumen Kami Ingatkan Lagi Ingatlah Cek Klik Cek Kemasan Cek Label Cek Apakah Ada Izin Edarnya Dan Cek Apakah Kada Luarsanya Masih Belum Lewat Masih Baik Atau Tidak Tadi Saya Ingatkan Untuk Kada Luarsa Memang Sebelum Lewat Masa Kada Luarsa Masih Bisa Dijual Tapi Tolong Ingat Ingatkan Konsumen Bahwa Kalau Kada Luarsanya Tinggal Sedikit Lagi Atau Pendek Maka Ingatkan Konsumen Bahwa Kada Luarsanya Sudah Mendekati Expire Sudah Mendekati Tanggal Kada Luarsa Tetapi Khusus Untuk Parcel Karena Ini Menjelang Nataru Nataru Natal Dan Tahun Baru Ini Ini Banyak Penjualan Parcel Nantinya Maka Khusus Untuk Produk Parcel Produk Pangan Yang Dimasukkan Kedalam Parcel Itu Harus Memiliki Expire Yang Panjang Karena Begitu Dibeli Atau Diserahkan Ke Konsumen Konsumen Tentu Tidak Langsung Membuka Parcel Maka Khusus Untuk Parcel Tidak Boleh Memasukkan Pangan Yang Pendek Masa Kedalam Harus Masa Kedalam Yang Cukup Panjang Nah Yang Ketiga Adalah Kami Kantor Badan POM Di Kota Lubulinggau Bagi Bapak Ibu Baik Produsen Konsumen Maupun Pedagang Khususnya Untuk Ketiring Misalnya Jika Ragu Terhadap Produknya Kami Menerima Pengaduan Dari Masyarakat Untuk Membantu Penyelesaian Sengketanya Dalam Hal Misalnya Mengandung Bahan Berbahaya Kami Fokusnya Ke Produknya Kami Akan Buktikan Produknya Mengandung Bahan Berbahaya Atau Tidak Khususnya Tadi Disebutkan Pak Surya Apakah Mengandung Formalin Atau Tidak Borak Rodamin Metanilielu Atau Tidak Kami Akan Uji Secara Gratis Silahkan Bawa Produknya Kami Uji Di kantor Silahkan Ditunggu Hasilnya Bisa Langsung Keluar Misalnya Ketering Biasa Membeli Tahu Atau Produk Daging Misalnya Di tempat Tertentu Kurang Yakin Produknya Aman Atau Tidak Mengandung Formalin Atau Tidak Maka Silahkan Bawa Ke Kantor Kami Akan Uji Gratis Khususnya Untuk Masyarakat Kota Lubuk Linggau Supaya Menjelang Natal Dan Tahun Baru Ini Masyarakat Kota Lubuk Linggau Terjamin Keamanan Dan Mutu Pangan Yang Mereka Konsumsi Terima kasih Terima kasih Pak Surya Dharma Dan Pak Afdil Kurnia Telah Meluangkan Waktunya Di Up to date Episode Kali ini Semoga Kita Semua Diberikan Kesehatan Keselamatan Sehingga Kita Bisa Berjumpa Lagi Di Up to date Episode Berikutnya Untuk Membahas Tema Lain Pemirsa Up to date Terima Terima kasih Anda Menjelang Natal Dan Tahun Baru Bersama Dua orang Narasumber Spesial Kita Yaitu Bapak Haji Surya Dharma SEMSI Beliau Merupakan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau Dan Narasumber Yang Kedua Yaitu Bapak Afdil Kurnia SSE Apoteker Beliau Merupakan Kepala Lokah Pengawas Obat Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silampari TV Punya kita Galen Sampai jumpa Sampai jumpa